Intro Mungkin dari rumah produksi sekelas Disney kalian bakal mengira kalau hasil film akhir mereka yang ditanggung di YouTube itu bakalan pastinya mendekati sempurna Tapi kalian tau gak sih guys, kalau ternyata film-film Disney itu ada yang memiliki kesalahan-kesalahan aneh yang mungkin aja gak kalian sangka bakalan ada di rumah produksi sekelas Disney nih Kira-kira apa aja sih itu? Coba deh langsung aja yuk kita bahas Film Moana mengisahkan tentang kehidupan prinses Disney yang berasal dari kepulauan dekat pantai gitu guys Di scene ini kalian bisa ngeliat ada gambar tiga monster di belakang anak-anak ini kan guys Tapi kalian perhatiin deh waktu angle kamera berubah dan ceritanya ngebalik gitu kenapa gambar tiga monster tadi tuh malah gak keliatan dan jadi gambar ini doang ya guys Nah selain itu di scene saat Moana pertama kali ketemu dengan lautan kalian tuh bisa ngeliat nih kalau banyak dedaunan di belakang gitu kan guys Tapi waktu angle kamera berubah kalian tuh bisa harusnya sadar nih kalau ada beberapa daun yang tiba-tiba hilang aja tuh entah kemana Toy Story 2 Mungkin kalian yang ikutin Toy Story udah beritahu nih kalau di bawah sepatu Woody itu ada tulisan nama pemiliknya yaitu si Andy Nah kalian tau gak nih guys kalau penulisan nama Andy di film ini tuh bisa dibilang kadang suka kebalik-balik guys karena kalian balikin aja sendiri dimana huruf A nya dimulai Di scene saat Ham matiin TV juga terjadi kekurangan detail editing dimana kalau kalian lihat bayangan Rex dan Ham itu tuh gak keliatan sama sekali di TV Padahal kalian coba aja sendiri berdiri depan TV waktu lagi mati Pasti kalian tuh bisa ngeliat bayangan kalian sendiri kan Aladin Film Aladin merupakan film klasik Disney yang emang rasanya wajar ya kalau editannya itu gak terlalu detail Contohnya kalian lihat aja disini kalau dilihat dari depan dan belakang itu tuh beda guys soalnya di bagian bawahnya itu harusnya ada gigi gitu guys dekat pintu masuknya tapi kalau dari dalam malahan gak keliatan sama sekali Selain itu kalian inget gak kalau si Jafar itu celananya digigit sama harimau tapi kalian perhatiin deh kenapa waktu harimaunya itu diperlihatkan sedang membawa potongan celana si Jafar kok potongannya itu beda ya guys Luka Di film terbaru Disney Pixar yang berjudul Luka ternyata kita tentu masih bisa menemukan kesalahan editing guys Contohnya aja disini nih kalau kalian lihat ada radio tuh yang terjatuh di belakang Vespa tapi waktu angle kamera berubah dan Vespanya itu terjatuh tiba-tiba radionya itu hilang entah kemana guys Lalu kalian sadar gak sih kalau celana Luka sama Alberto itu gak ada bolong-bolong ya kan Tapi kalian inget gak kalau waktu mereka berubah jadi makhluk akhir gitu ekor mereka bisa keluar dari celananya tapi ketika balik ke wujud manusia celana mereka normal-normal aja tuh guys seperti gak terjadi apa-apa Big Hero 6 Pada eranya bisa dibilang Big Hero 6 merupakan salah satu film Disney yang meraih sukses besar dan sangat disukai sama para penontonnya Nah meskipun film ini memiliki budget yang memang sangat besar tapi kalian tau gak sih kalau memang ada kesalahan juga yang bisa kita temuin disini Coba deh kalian perhatiin headset si Honey Lemon yang dibuka disini di scene berikutnya entah kenapa itu headset tiba-tiba hilang aja gitu guys Lalu di scene saat hero pertama kali ketemu sama profesor kalahan kalian tuh juga bisa ngeliat nih kalau baju si profesornya itu dari jauh keliatannya warna biru tapi entah gimana caranya waktu dari deket malah berubah jadi merah Hmm hira-hira waktu nonton filmnya kalian pada sadarnya tuh guys sama kesalahan-kesalahan tadi coba deh tulis kolom komen di bawah video ini ya Yaudah segitu dulu aja guys video kali ini jangan lupa segera doang buat like dan share video ini kalau kalian suka tapi kalau gak suka di dislike juga gak apa-apa abone ol Terima kasih telah menonton!